bismillahirrohmanirrohim selamat datang kembali di ansapi channel ya sahabatku semua pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips kepada sahabatku semua untuk menjaga sisa-sisa cacing yang kita gunakan untuk umpan biasanya itu kan untuk mancing yang saya gunakan untuk mancing udang lobster air tawar itu cacing merah yang saya beli dan kadang tidak habis maka saya meletakkannya disini dengan diberi tanah ini topres cukup diberi tanah dan mereka cacingnya masih tetap hidup ini sisa dari hari selasa yang lalu saya mancing jadi kalau ada sisa umpan yang jangan dibuang ataupun jangan kepanasan karena bila kepanasan mereka akan mati pada saat mancing pun sebaiknya kita letakkan di tanah sebaiknya kita letakkan di tanah nih tuh cacing-cacingnya masih pada hidup tuh dari hari selasa saya letakkan disini karena saya belum ada kesempatan untuk mancing lagi jadi dengan baik itu menggunakan tanah biasa ataupun tanah payau sama saja yang penting lembab kondisinya tidak terlalu panas kita meletakkannya dan lebih baik lagi kalau kita bisa memberikannya umpan akan bertambah awet lagi tuh mereka masih segar ya cacing merahnya masih segar bisa kita gunakan lagi untuk mancing di waktu yang akan datang ini kebetulan saya masih aktivitas kerja jadi belum sempat mancing maka saya letakkan disini biar awet biasanya kita peternaknya itu memberi umpannya itu ampas tahu untuk yang sulit mendapatkannya bisa menggunakan dedak sedikit saja ya oke sahabatku semua nih kita lihat lagi ya cacingnya tuh masih banyak nih pada hidup masih tuh bisa dilihat tuh tuh jadi kita bisa untuk menggunakannya di waktu yang akan datang tapi yang perlu diingat ini perlu kita jaga kelembapannya jangan sampai panas agar cacing-cacingnya tidak mati nih saya memberi pakannya ini dedak jadi nanti pas mau mancing lagi masih bisa kita gunakan yang jelasnya jangan sampai media ini terlalu panas nanti kalau terlalu panas mereka akan mati pada saat mancing pun saya ingatkan kepada sahabatku semua karena cacing ini biasanya kena panas itu sangat mudah mati nih sangat mudah mati maka jangan meletakkannya di tempat yang panas apabila kita pada sepot yang panas panas itu sebaiknya kita beri tanah pada wadah pakan umpannya agar mereka tidak mati dan tetap segar dan meletakkannya pun menyimpannya di rumah itu saya memberikan penduhnya ini tidak neko-neko cukup ini saja saya tutupkan begini agar menjaga kelembapannya serta menutupnya kembali seperti ini dan jangan lupa untuk melubangi ini plastiknya ini agar sirkulasi udaranya tetap terjaga dan meletakkannya di tempat yang terduh seperti ini yang tidak terkena sinar matahari jadi kelembapannya tetap terjaga sehingga cacing-cacingnya tetap hidup dan segar saat kita akan menggunakannya nanti terima kasih sahabat ansabi channel jangan lupa like komen serta subscribe untuk sahabat yang baru hadir di ansabi channel selamat menikmati